Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So teman-teman, hari ini kita akan kedatangan advisor dari WHO Seorang ahli dan pakar digital ular berbisa di Indonesia Yang akan datang ke Dinas Kesehatan Kota Depok Nah, kita mau kesana nih teman-teman Saya mau kesana Beliau adalah teman nama saya, Dr. Tri Maharani Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan digital ular berbisa di Indonesia Karena korbannya ternyata lebih banyak dibandingkan orang yang terkena kaker Dan satu tingkat dibawah orang yang terkena HIV AIDS di Indonesia Jadi teman-teman yang mau kepo Bagaimana penanganan digital ular berbisa langsung dari saat ahli Kepoin terus channel saya Yuk Seperti, tapi di Bukit Tendhal Sebetulnya dia tidak menyebabkan sebuah kematian Jadi tidak perlu ambil saluran Karena dia cuma ringan sasa Untuk wabarakat Nah, jadi dari bagian yang kita lihat ini Dan keempat golongan yang ada di Indonesia tadi Kita bisa melihat bahwa Toksin-toksin yang ada di keempat golongan ini Yang menyebabkan kematian di digital ular itu Ini tak kasih tahu Mas Adli Sampai hari ini nih Sekarang ini tengah berapa? Dua Dua ya? Dua November dari Januari tuh 50 orang tadi ya Indonesia Indonesia Malaysia cuma satu loh Ternyata waktu acara itu dong Tertut kan? Ternyata waktu acara di Bono-Budur Saya tanya banyak teman kan? Nah, saya tanya satu per satu Dari Thailand Tidak ada yang meninggal ya dong? Mulai tahun 2016 Tidak ada yang meninggal ya dong? Luar biasa Kemudian dari Thailand Apalagi Tidak ada juga Kemudian Malaysia Satu tahun ini Terus Meksiko Ada juga ya Keluar ini kita tanya ya Terus dari pilih-pilih Nah, pilih-pilih cuma 10 orang Kita 50 Maksudnya ada yang salah Nah, jadi makanya hari ini kita akan berjuang bersama-sama ya Bapak-Isa Oke, ya Jadi Sama Karena kita menganggap bahwa kasus-kasus ini bukan kasus tergabat dari nilai Sehingga kita hanya memikirkan ada nanti bisa ulang apapun ini Itu salah Nah, sebetarnya dalam sebuah management atau penata laksanaan didikan ulang Itu tidak dimulai dari antinan off Tidak Makanya dari awal tadi saya ceritakan Diawalinya dari first aid penanganan awalnya Karena penanganan awal itu benar Maka teman-teman tinggal penanganan emergensinya RD, CT, sirkulasi Patensi RD-nya Kemudian Breathing-nya oksikilasi Kemudian sirkulasi Pemberian ini Carina Pembangun-pembangunan Sehingga Anti bisa ulang itu Menjadi nomor yang kebeberatan Saya kira-kira juga agak kaget ketika banyak orang datang ke rumah sakit Hanya untuk melayakan Kamu punya anti bisa ulang apapun ini Nah, saya kira Mungkin kita bisa memperbaiki diri Dengan tidak melayakan itu Yang kita tanyakan Kamu bisa tidak penanganan awalnya Nah, kita ingin terima Ada jaringan ikat Ada fat Ada muscle Sehingga ketika mereka Nah, ini Sehingga ketika mereka kontaksi Karena jantung kontraksi Otomatis itu Jantung kontraksi Mata pembuluh darah Sebagai pipa-pipanya Dia akan kontraksi Tapi kelenjar ketak ini Tidak Kelenjar ketak ini Hanya satu lapis sel saja Jadi, kakasan mata Gak liat Teman-teman hanya melihat Kalau ada orang tinggi Tidak 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 Sakusnya Menurut lihat ketika ada Inflamasi dari sebuah Bakterin Tapi kalau tidak Gak Tidak Kecil-kecil juga Seperti Memudah Tipis Kecil Dan hanya satu lapis sel saja Sehingga Tanah dia Tidak Pulsasi Pembulu darah kan pulsasi Dia tidak Pulsasi Jadi kalau dia itu Ada Toksin Atau Bisa ulang Yang masuk Di dalamnya Kalau Lingkungannya itu Tidak Kompensi Dia yang Diam saja Lingkungannya apa? Lingkungannya Di semua ini Yang betul saja Otot-otot kita Karena dia ada di Semua otot-otot kita Ketika saya begini Maka semua Pelenjar getah Ini saya Isinya Akan terdrainase Pelan-pelan Dia tidak terdrainase Pulsasi Seperti Pembulu darah Karena kalau Pembulu darah Pulsasi Karena Jantung kita Pembulu darah Nah Paham lebih? Nah Muka-muka Refreshing hari ini Tambah Ya Aku sudah lihat kemarin Acaramu di Lom Bagus Jadi Itulah yang menyebabkan Pelan-pelan Pelan-pelan ini Hanya bisa Men-drainase Secara Pelan Ingat Dia tidak Drainase Tumuh Tidak Karena dia Memang Tidak Pulsasi Dia hanya Drainase Slow Kemudian Dia Menyebar Keseluruh Tubuh Kalau Otot Itu Konfresi Selama Otot Tidak Konfresi Ya Tidak Pelan-pelan Di tempat Itu saja Ketika Otot Itu Konfresi Maka Kita harus Menolong Membuat Dia tidak Konfresi Supaya Kita Nah Ini adalah Dari Pulang Yang Rosat Terlain Di Australia Tadi Saya sudah Sebutkan Pulang Australia Itu Jenis Apa? Elapit Elapit Berarti Dia Merusak Siapa Neurotosis Makanya Tanah Rosasara Yang Menggunakan Elastik Bendit Fungsi Elastik Bendit Disini Adalah Melakukan Kompresi Daripada Otot-otot Yang Kontraksi Tadi Terus Ditambah Imobilisasi Dengan Kayu Setelah Dikompresi Dibuat Dia tidak Berkontraksi Dibuat Dia tidak Bergerak Jadi Dibuat Kenapa? Karena Pada Kasus Neuroboxin Tadi Angka Fatalitas Akibat Kelumpuan Otot-otot Itu Sangat Tinggi Yang Menangkut Patensi RW Ya Kan Manusia Hidup Karena Oksigen Dan Glukosa Dan Oksigen Tidak Ada Ya Matilah Makanya Si Proksa Terlain Mengajakannya Terus Untuk Yang Indonesia Karena Indonesia Jadi Semuanya Macem-macem Tadi Ada Ada Yang Golongan Piper Yang Ternyata Hidup Topsin Maka Kita Beli Nanti Mobil Sase Saja Tidak Perlu Harus Dih Elastik Atau Nah Ini Misalnya Teng-teng Kita Tidak Tau Jenis Ularnya Mau Nelfon Arby Susah Sibuk Mau Nelfon Sama Mungkin Ada Teng-teng Teng-teng Tidak Ada Internet Kalau Kita Tidak Tau Jenis Ularnya Apa Maka Kita Imobilisasi Saja Nah Getline WHO Yang 2016 Yang Penulisnya Saya Memang Gambar Itu Dari Australia Dari Prof David William Jadi Makanya Gambarnya Ini Nah Saya Bisa Menyusupkan Gambar Ini Di Sana Karena Indonesia Itu Berbeda Dengan Negara Yang Lain Nah Jadi Kalau Begitu Proses Imobilisasi Ini Adalah Menolong Supaya Bisa Ulat Itu Tidak Menyebar Ke Seluruh Tubuh Tidak Merusak Organ Organ Soalnya Kalau Merusak Organ Organ Pasti Tidak Bisa Dikeluarkan Sebenarnya Begini Tubuh Kita Ini Tubuh Yang Pandan Dimana Misalnya Kalian Makan Sesuatu Yang Akan Tanjur Yang Dikit Maka Dia Berusaha Meluarkan Lewat Teringat Lewat Kencing Lewat Apa Namanya Nafas Kita Dan Lewat Semua Organ Pembuangan Karena Tubuh Kita Punya Organ Pembuangan Masih Tapi Kalau Toksinnya Itu Banyak Ya Dia Rusak Karena Dia Sudah Merusak Organ Jadi Sama Dengan Toksin Bisa Ulang Lagi Kalau Dia Tetap Disitu Dia Dikeluarkan Secara Mikro Dengan Semua Pemeluaran Seperti Normal Dilakukan Tetapi Kalau Dia Sudah Sistemik Sudah Menjalan Kemana Dan Merusak Organ Contohnya Merusak Ginjal Maka Tidak Gak bisa latih Lewat Kencing Karena Ginjalnya Gak rusak Kemudian Dia Merusak Paru Disanya Maka Gak bisa Napas Ya Sudah Gak bisa Dikeluarkan Lewat Tengah Buk Contohnya Yang Kobra Ada Proses Ya Otomatis Gak bisa Dikeluarkan Lewat Kering Kering Otomatis Karena Tidak Bisa Dikeluarkan Lewat Tubuh Kita Dia Akan Membuat Proses Mortalitas Dan Sebuah Disabilitas Percajaran Nah Tahan Tahu Masalah Dasar Tentang Meskid Tahan 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 Sebetulnya Teorinya Gampang Makanya Waktu Kemarin Ada Banyak Orang Ngomong Kalau Itu Bentak Bentung Terus Dicucuk Pakai Jaruk Saya Bimu Itu Fisiologi Anatomi Dari Mana Dukungnya Apa Maaf Saya harus Ngomong Itu Karena Itu Tidak Siyutif Tidak Mengerti Anatomi Tidak Mengerti Fisiologi Dan Tidak Mengerti Tentang Sebuah Histori Sekolah Kedokteran Dulu Maaf Saya Ngomong Seperti Ini Karena Saya Sudah Bersekolah Itu 23 Tahun Mulai Dari Sekolah Kedokteran S2 S3 Spesialis Sampai Sekarang Spesialis Pasti Saya Datang Kono Dengan Kalian Ya Kan Jadi Dimobilisasinya Dari Kujung Ini Sampai Sendi Yang Tidak Bergerak Dari Ujung Jari Sampai Pangkal Sendi Yang Bergerak Jadi Nanti Bapak Imobilisasi Dari Sini Sampai Sini Ya Pak Jangan Cuma Segini Kalau Cuma Segini Tidak Ada Artinya Nah Sekarang Langkah Kedua Diukur Dulu Tangannya Api Ini Adalah Bindai Tapi Karena Saya Pergi Kemana Mana Jadi Saya Belinya Sam Sli Yaitu Bindai Yang Bindai Terpuk Kalau Anda Tidak Punya Ini Bisa Pakai Kayu Bidai Biasa Yang Bisa Dari Babu Nah Teman-teman Militer Gedebok Bisa Banyak Ambil Aja Di situ Pak Kemarin Saya Ke Papua Cari Kuling Pohon Kayu Gak Pahal Yang Notik Ada Terus Kalau Di Rumah Gak Ada Semua Pakai Kardus 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 Bisa Kardus 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 Di rumah Terus Kita Akan Nikah Mengikah Bisa Pakai Mitela Kalau Dipus Ke Semua Sebanyak Mitela Tapi Kalau Tidak Ada Bisa Pakai Tali Raffia Tapi Tidak Kalau Semua Terus Terus Bisa Bisa Dikinkan Ini Pak Ya Tangan Sekarang Bisa Saya Pegangin Bapak Yang Ikat Ayo Pegang Bapak Yang Ikat Ya Ikat Pak Yuk Ikat Lampu Gak Apa-apa Kalau Asli Beres Dia Datang Kesini Sudah Sudah Saya Minta Sudah Direla Ya Harus Kuat Kenapa Karena Dua Bilah Bideng Ini Harus Membuat Tidak Bergerak Jadi Harus Kuat Nah Kemudian Kita Buat Jangan Hanya Satu Kalau Satu Ya Nanti Tidak Kuat Jadi Minimal Dua Atau Tiga Berarti Untuk Perkenal Ini Berarti Tidak Beli Baik Betul Prinsipnya Adalah Dibuat Tiga Bergerak Imobilisasi Karena Bisa Ulang Itu Supaya Tetap Ada Di Tempat Cucitannya Nah Nah Ini Silahkan Dilihat Jadi Seperti Ini Pisan Bambu Kayu Kardus Kemudian Betebuk Pisan Dan Sebagainya Pokoknya Menjadi Tidak Bergerak Kalau Arbi Gerak Gini Capek Gak Apa Asal Tidak Gini Gini Yang Penting Sendi Yang Tidak Bergerak Sampai Ujung Jari Jadi Gak Apa Misalnya Arbi Tuhan Tuhan Jadi Mungkin Buku Buku Itu Belum Ada Gentland H.O 2015 Sudah Dimulai Dan Sudah Bisa Dinyatakan Tindakan Apalagi Kalau Misalnya Tindak Jadi Fasal Sistem Tinggal Klinik Bottom Kemudian Disini Dia Akan Tapi Saya Khusus Untuk Kesehatan Saya Bukan Cari Duit Saya Gini Nanti Dia Akan Kelihatan Pasien Di mana Ambulannya Di mana Puskesmat Di mana Kalau Misalnya Belum Dapat Nanti Bilangkan Luar Negeri Langsung Dijemput Emergensi Ya Betul Masih Kok Betul Soalnya Kan Kasus Kemarin Banyak Yang Tidak Terjemput Ini Ini Adalah Solusi Seperti Gojek Kalau Gojek Prinsipnya Bisa Menjemput Kemana Saja Dengan PSD Ada Dua Sepeda Motor Sama Mobil Kita Sudah Merancang PST Sepeda Panjal Karena Untuk Rumah-rumah Yang Sangat Terpencil Sudah Bisa Masuk Sepeda Motor Jadi Akhirnya Pak Sepeda Yang Penting Tidak Bergerak Mengenai Imobilisasi Agar Supaya Tidak Bergerak Sementara Bagaimana Jika Ada Gihisan Korban Yang Kena Gihis Di Bagian Tubuh Di Saluran Pernapasan Yang Di Saluran Pernapasan Bergerak Seperti Di Leher Kepala Misalnya Kalau Bernafas Pasti Bergerak Nah Itu Bagaimana Cara Penanganan Pertanyaan Bagus Jadi Seperti Yang Ditanyakan Mas Ali Tadi Misalnya Tergigit Di Leher Di Kepala Ada Ceritanya Saya Pernah Tuh Mas Karena Kecil Lainan Ternyata Ada Ular Di Kepalanya Gigit Terus Ada Bapak Bapak Lagi Bangun Bangun Kayu Ternyata Dikali Ada Ular Jadi Caranya Kalau Teman-teman Kecil Dan Rumah Sakit Bisa Pakai Color Neck Color Neck Pasah Gak Bisa Bergerak Tapi Teman-teman Tagaun Tidak Color Neck Tidak 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 Kenapa Dia yang saya panggil Karena Saya lihat Dia pakai Sepantuk Boat Lepaskan Sepantuk Boat Gancel Di Leher Selesai Kenapa Karena Satu Gump Ini Coba Mas Boi Tidak 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 Sebagai Color Neck Buatan Makanya Itu Fungsinya Bukan Hanya Sebagai Sepatu Mas Gisa Untuk Color Neck Disipu Baik Baik Terima kasih Makasih ya Makanya Jadi misalnya Mas Ari tadi Kegigit ular hijau Dia kan hematotoksin Terus Waktu datang ke UGD Bengkaknya itu ada dipergelam Kemudian kita tulis jam berapa Oh ini jam 11 Tanggalnya tanggal 2 Misalnya gitu ya 2 jam kemudian Per 2 jam ya Kita lihat Bengkak Oh ternyata tambah bengkak Oke kita taruh disini Berarti ini kan jam Berarti kan jam 11 Ini jam 1 Berarti Terus di jam selanjutnya 2 jam kemudian Kita lihat Tapi ini ternyata Dia tidak ada perdarahan Cuma pembengkak antok Berarti kan fase lokal Ya Kemudian kita lihat 2 jam lagi Oh oke Ternyata 2 jam kemudian Buang kaknya itu sudah sampai sini Ya Jadi pembengkakan pertama Kita lakukan ukuran Dengan penggaris Dari distal ke distal Kalau dari proksimal Ya harus ke proksimal Tapi paling gampang Distal ke distal Bawah Dari pergarisan Oh 5 cm Terus Ini berarti 2 jam pertama kan Terus 2 jam yang kedua Dari distal ke distal Oh 20 cm Kalau itu Naiknya 2 kali lipat Maka saatnya Mas Ari ini cepat dirujuk Kalau yang tentara Berarti cepat dievakuasi Tapi kalau ternyata Dalam 2 jam itu Pembengkaannya Tetap di sini Cuma tinggi Sedikit Tetap Tidak berubah Di sini Berarti Mas Ari Tidak ada pertahanan pembengkaan Tidak apa-apa Sudah di situ saja Berarti fase lokalnya Tidak menjadi fase sistem Keluar kecil Di apak no Keluar besar Di apak no Cara mengusir ular Apakah benar Ular takut sama garam Dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arvi Ini Aswad Ini Ari Nah kalau untuk Perniatif pencegahan ular Masuk rumah Sebenarnya itu mudah banget lah ya Sebenarnya dilakukan itu mudah banget Nggak usah dibikin pusing Tapi banyak mitos yang juga dipercaya Yang sampai saat ini salah Adalah ular takut garam Itu juga salah banget Karena ular bukan cewanya berlendir ya Garam berfungsi hanya untuk lintap, bacet, dan moluska-moluska yang lain Tapi kalau untuk ular atau reptil Dia memang kelihatannya basah Tapi sebenarnya tidak kering Nah pencegahannya adalah yang pertama Hindari rumah kita dari Tumpukan-tumpukan benda yang cukup banyak Misalkan tumpukan genteng di depan rumah Tumpukan kayu di samping rumah Kemudian rumput yang terlalu tinggi Nah ini kenapa tidak boleh? Karena tumpukan-tumpukan benda ini akan mendatangkan tikus, kodok, cicak, dan kadal Yang merupakan makanan si ular Si ular sebenarnya tidak bertujuan masuk ke dalam rumah Tapi ketika mencari makan rumah Pintu dapur kebuka Pintu depan kebuka Si ular sebenarnya kesasan Masuk ke dalam rumah kita Atau rumah masyarakat lah ya Yang penting adalah wajib Bersihkan halaman Pindahkan tumpukan-tumpukan yang misalkan ada genteng, ada kayu Pindahin aja Misalkan seminggu sekali digeser Misalkan di depan tumpukan benda ini Pindah nanti seminggu lagi ke samping Atau kalau bisa dikasih ke pemulung kasih aja lah Yang penting bersih Karena rata-rata rumah yang agak sedikit kotor Yang menjadi si ular ini datang Untuk mencari makan Kemudian yang kedua Kadang-kadang rumah ini merupakan jalur lintas Rumah sebelah kiri kali Sebelah kanan sawah Nah jadi rumah ini merupakan jalur lintas si ular Itu tidak masalah Yang penting si rumah rapat Lobang-lobang yang mengarah ke dalam rumah Bisa dipasang pakai ram Ya rangkawat yang bisa tutup buka otomatis Jangan yang permanen Nanti sampah nyangkut soalnya Jadi bisa tutup buka atau ada slot kuncinya Ya kemudian juga siram Segala sesuatu yang berbau tajam itu ular gak suka Karbol, karporit Minyak wangi, minyak tanah Cuma jangan nyak tanah nanti kebakaran Ya karbol, karporit Itu bisa dituang di saluran-saluran air Yang mengarah masuk ke dalam rumah Jadi mencegah si ular ini Menyukai tempat itu Dia gak akan suka dengan bau-bauan yang tajam Ya kalau ada ular sampai masuk rumah Nah ada ular kecil, ada ular gede Ini biar angkir aja yang ngejelasin Tapi kalau mau ngeliat channel saya Juga boleh di angkir-angkir Di angkir-angkir channel di Youtube Ada bagaimana Nah bagaimana penjelasan dokter Tri Itu perwakilan RCS WHO Menengahi penanganan gigitan ular Ketanganan pertama Pada gigitan ular Agar tidak terjadi kesalahan Ingat, tidak semuanya wajib disuntikan serum antibisa ular Bioset Tapi ada juga beberapa spesies ular Yang hanya dilakukan observasi selama 1-2 hari Khususnya untuk gigitan Trimerisurus SP Atau dari jenis Trimerisurus Nah sekarang kita tanya Apokasih terbaru dari dokter Tri Dan kesannya untuk segala anak reptil Maupun orang masyarakat di kalangan ini Nah ini Dokter Tri Oh ini pertanyaannya langsung Nah bagaimana nih Kalau misalkan Untuk orang awam Dikari gigitan ular Yang masih percaya mitos Oh iya Jadi begini ya Kalau mitos-mitos itu Kan tidak berdasarkan seluruh Nah jadi Kebenarannya juga dinaksikan Mending kalian menubah mistik Menjadi medis aja Jangan sudah pasti Melidikan itu real ya Itu karena nyawa Karena harga nyawa itu tidak terbaru Jadi kita harus betul-betul Yang benar aja Nah tadi ada aplikasi terbaru nih dok Ini bukannya untuk apa Dan bagaimana nih fungsionalnya Ya jadi sebenarnya aplikasi ini Dibuat oleh teman saya Dari Bandung Dari Universitas Telkom Nah awalnya Karena dia itu tertarik Dengan kolaborasi Dengan Public Safety Center 119 Jadi Kami membuat sebuah aplikasi Kayak Gojek tuh Nah ini nanti kami Akan launchingkan Di hari kesehatan nasional Sebagai hadiah Kepada Pak Menteri Kesehatan kita Dokter Terawan Karena aplikasi yang selama ini ada Tidak ada satupun yang Melakukan sebuah Terhadap aplikasi gigitan ular Nah jadi nanti kita Tekan panet button Persis seperti Gojek Atau Instagram Nah Langsung ke titik koordinat yang Betul Nanti akan kelihatan ambulan dan sebagainya Nah ini terima kasih Mas Nanda Mas Nanda hebat banget Nah namanya Mas Nanda Nah kemudian disini ada Aplikasi Ada petunjuk untuk gigitan ular Sehingga Teman-teman dari Public Safety Center Akan bisa melakukan Step by step Apa yang harus dilakukan Kalau ada kasus gigitan Luar biasa Mereka bisa dipanggil Tadi tuh ya Mereka bisa dipanggil disini Dan teman-teman yang sedikit ular Terus gak usah terlalu bingung Bingung nanti naik apa Dan sebagainya Akan datang PSC di setiap kota Mulai dari PSC Public Safety Center 119 Pas kita kotor Luar biasa Itu teman-teman penjelasan Yang tentang snackbait Tadi yang luar biasa Kemudian aplikasi yang inovatif Ini bisa didownload di Presto Gratis Gratis lah Luar biasa Kelisahan yang banyak Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu kali Oke Oke teman-teman Itulah beberapa Pengetahuan tentang First Night Snackbait Pada gigitan ular berbisa Yang dijelaskan langsung Dari Dr. Trimaharani Ahli snackbait Perwakilan RCS Dari WHO Ya Jangan lupa like dan subscribe Arby Redfield Channel Lagi-lagi jempol anda Saya butuhkan untuk channel saya Assalamualaikum Wr. Wb